Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara set konsol Nintendo Switch kalian ke konsol primary ya Jadi mungkin kalau kalian yang enggak tahu gitu ya, primary itu adalah konsol utama gitu Jadi kalau kalian misalnya punya 3 akun, 4 akun, 5 akun gitu Jadi kalian bisa main, misalnya kalian beli di akun kedua gitu ya untuk gamenya Kalian bisa main di akun ke satu selama konsol kalian primary gitu Kalau konsol kalian secondary atau akunnya mungkin ya, akunnya secondary Ya kalian cuma bisa main gamenya di akun itu gitu Dan kalau di PS ya mungkin enggak bisa dapet tropi gitu di akun utama kalian Tapi untuk Nintendo Switch karena enggak ada tropi, jadi menurut saya enggak jadi masalah sih ya Dan untuk cara nge-set ke primary-nya tinggal kalian buka aja Nintendo e-shop gitu ya Dan tinggal kalian pilih aja untuk akun kalian gitu, akun yang mana yang mau kalian pakai Dan kalian harus pakai internet koneksi ya, baik itu tretari atau mungkin wifi Ya intinya kalian terhubung aja ke koneksi internet gitu Dan nanti untuk defaultnya adalah ke yang tab atau mungkin menu gitu ya, menu feature disini Kalian cukup tinggal pilih aja yang profile disini gitu ya Untuk profile kalian, lambangnya, lambang apa atau gambarnya gambar apa Apakah Kirby, apakah Link, apakah Zelda atau siapapun itu gitu ya Dan setelah kebukaan nanti akan ada yang namanya account information Tinggal kalian klik yang di pad kanan gitu ya Atau mungkin analog kanan bisa aja dan tinggal kalian pilih ke bawah atau scroll aja ke bawah gitu Dan nanti disini akan ada tulisan primary console dan disini kita akan register ya Cuman kalau ada tulisan diregister berarti nanti bakal dimatiin gitu untuk primary-nya Dan kalau yang saya tahu ya untuk primary ini kalian bisa main gitu ya untuk gamenya dengan akun yang kalian punya gitu Misalnya disini untuk console saya itu primary gitu ya Disini saya membeli, sebenernya bukan membeli sih ya, mendownload gitu ya Mendownload game personal 5 scramble yang demo gitu ya di akun Jepang Punya saya jadi yang region Jepang gitu, saya bikin sengaja untuk yang region Jepang Nah karena console Nintendo switch saya primary, begitu saya buka gamenya Nanti disini kita akan memilih akun gitu ya Dan untuk akunnya disini saya menggunakan akun yang sebelah kanan ini Untuk yang region 2 atau yang region Jepang gitu ya untuk download demonya Tapi disini saya bisa menggunakan akun region lain dan itu adalah region Amerika Jadi nggak harus Jepang pun bisa kebuka gitu untuk gamenya Dan untuk yang non-primery gitu ya untuk konsolnya setahu saya itu nggak bisa gitu ya Nggak bisa dibuka gitu di akun lain Jadi kalian harus pakai akun yang kalian pakai untuk membeli gamenya Atau mungkin ya yang pokoknya walaupun kalian pakai demo ya Kayaknya walaupun demo pun nggak bisa gitu pakai akun lain Dan ini ngaruh ya kalau mungkin kalian beli secondary account gitu ya Misalnya di dimanapun gitu dimanapun itu Baik itu di marketplace online atau ya Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya Itu mungkin gitu ya mungkin kalian harus matiin dulu untuk primary akun Nintendo switch kalian gitu Tapi nggak tau juga sih kayaknya sih kalau pakai secondary account Kalian nggak bisa aktifin primary untuk konsol kalian gitu Mungkin kalau kalian mau pakai secondary kalian matiin dulu gitu ya Untuk konsolnya gitu untuk primary-nya Lalu kalian baru bisa masuk gitu untuk akun secondary Karena kalau kalian misalnya pakai konsol primary gitu ya Dan kalian masukin akun yang kalian beli gitu ya Baik itu di Tokopedia dan dimanapun Kayaknya itu nggak akan gitu ya Kayaknya itu nggak akan bisa jalan gitu Dan nanti akunnya itu bakal jadi primary gitu ya untuk gamenya Jadi itu gamenya nggak akan bisa dimainin sama orang lain juga gitu Jadi kalau yang saya tahu untuk secondary account ini Kalian nggak dikasih dengan satu orang gitu Jadi dimaininnya tuh mungkin satu akun yang dikasih sama penjual tuh bisa dimainin sampai 5 Atau mungkin 10 orang gitu Karena ya kalian juga harus offline juga ya Mainnya setahu saya kayak gitu Cuma saya nggak tau karena saya memang belum pernah beli secondary account gitu Jadi saya beli aja gamenya di Nintendo eShop langsung gitu Dan karena banyak juga sih untuk yang secondary account ini Banyak yang ada yang ke-ban ya kalau nggak salah Nggak tau juga sih saya karena nggak peduli juga Cuma kalau kalian mau gitu tinggal kalian matiin aja untuk primary di konsol kalian Dan kalian masukin akunnya yang kalian beli gitu ya Dan tinggal kalian mainin dengan akun itu Dan kalian nggak bisa mainin pakai akun kalian sendiri gitu Atau mungkin akun utama kalian Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tech searching Bye-bye Terima kasih